wala ta kunu kalladzina tafarraqu wa akhtalafu min ba'di maja agumul bajinat hari kini masih nyusup-nyusup, hajian kaji ya, ya malulah dan sebenernya kita tuh tau kok potongan-potongan uduri tuh saat dulu di namirang pernah dikaliurang jugja juga pernah berapa-apa, berapa-berapa jajan, berapa-berapa, terus ngopo, kita itu udah legal, resmi kajian, resmi ada pengajian, kenapa wa ula'ika lahum adabun adim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah telah terselesaikan semua amanat yang dititipkan kepada kami yaitu pembangunan gedung PPTK Himalaya yang kedua selesai pengecoran ke lantai lima atau atap dan kita berencana terus untuk melanjutkan pembangunan yang kita butuhkan saat ini adalah batang ringan atau herbal senilai 460 meter dan per meter 70.000 rupiah bagi sahabat-sahabat yang dititipkan sodakohnya kami persilahkan untuk jariah tafatol sebagai jariah kita semua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal baik kita semua warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam wa ala rasulillahi al-mustafa ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd maishra al-muslimin hafidhukum allahu ta'ala alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin kita ucapkan karimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua ni'mat hidayah islam, ni'mat iman, ni'mat sempat, ni'mat suyat wal afiyat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, ni'mat tetap semangat ya muru nabil ma'ruf wa yin hauna adil mungkar wa ulai kaumul muflihun membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam islam jamaah jokam 354 eh tadi ramai di grup mantan ya ramai di grup mantan ya gak begitu ramai sih katanya hanya ada insiden kecil kecil sekali, sangat kecil tapi insyaallah bagi jokam itu sudah dipersiapkan yang lama dipersiapkan yang begitu strategi ini ini dan itu tetapi pada kenyataannya ya kelutik kelutik itu apa? kelutik itu ya kelutik gak sesuai dengan ekspektasinya gak sesuai dengan angan-angannya tadi pagi, biasanya ini kan kajian ahad pagi nih dimana-mana juga seperti itu banyak sudah, kadang-kadang bahkan kemarin bupati menerapkan menetapkan adanya pengajian ahad pagi di setiap kelurahan masjid-masjid besar, masjid-masjid jami alhamdulillah saya termasuk juga terlibat menjadi salah satu pengurusnya dan terlibat juga salah satu pengisi pengajiannya di berbagai kecamatan begitu pula kayaknya di mantan ulama islam jamaah mantan ulama islam jamaah bahkan beliau mengperkenalkan dirinya sebagai mantan pengurus atau mantan ketua majelis taujih wali irsyad di dalam lembaga dakwah islam Indonesia mantan tapi mantan dan beliau juga seorang menantu dari sang imam kedua dari islam jamaah imam pusat kedua yang islam jamaah yang saat ini sudah meninggal dunia dan diganti yang ketiga alias adiknya atau sekarang statusnya dengan Syekh Khalil adalah Pak Lik Pak Lik atau Paman Paman dari istrinya ya akhirnya Paman Ipar lah Syekh Khalil ini ngisi pengajian ngisi kajian di Masjid Al-Fatah Masjid Al-Fatah Kepatihan Tulungaku yang berjudul Persaudaraan Islam kurang lebih nanya Uhwah Islamiyah atau Persaudaraan Islam kalau kita lihat judul kajiannya tadi mana tadi kita sudah putar tadi ya yaitu tentang hakikat persaudaraan dalam islam oleh Syekh Khalil Bustomi LC nampak kajian itu berjalan lancar saya simak itu berjalan lancar ya berjalan lancar sampailah menit-menit terakhir sampailah ke menit-menit mungkin seperempat atau 15 menit sebelum terakhir beliau memang menceritakan pengalaman karena katanya prolognya beliau karena saya tadi diperkenalkan mantan ulama islam jamaah sehingga daripada pertanyaan-pertanya ya kita kenalkan biasanya seperti itu saya pun ketika misalnya mau ngisi kajian kemudian disebut oh ini mantan islam jamaah misalnya mantan ubalik islam jamaah mesti harapan dari apa panitia sedikit atau banyak disinggunglah apa itu islam jamaah tetapi kalau tidak menyebutkan itu ya kita tidak adalah hajatalah tidak ada kepentingan di sana beliau sudah mengatakan tadi disebutkan bahwa saya adalah mantan ulama islam jamaah benar kemudian beliau menceritakan pengalaman dan menceritakan kenapa beliau sampai hijrah ya tentunya seperti yang sudah kita fahami bersama-sama masyarakat muslimin hafizhuq menceritakan tentang takfir mengkafirkan selain golongannya menceritakan tentang apa itu keabsahan keimaman yang mutlak menurut keyakinan islam jamaah ini dan sebagainya dan sebagainya saat menjelaskan itu ya saat menjelaskan itu dipastikan ini dipastikan hampir 99,9% keakuratannya bahwa disitu ada warga islam jamaah yang intrupsi tidak terima intrupsi menyanggah mau menyanggah mau membantah menyanggah men men intrupsi tidak terima tentang apa yang dijelaskan oleh Syekh Khalil perkaitan dengan islam jamaah kalau tadi awal-awal awal-awal itu kan membahas tentang persaudaraan islam persaudaraan dalam islam maafi musyidat tidak ada masalah disitu tidak ada permasalahan artinya tidak ada permasalahan itu ya tidak ada yang karenanya tidak ada yang intrupsi tidak ada yang protes tetapi beliau ketika menjelaskan pengalamannya pengalamannya dalam apa dalam dalam di dalam islam jamaah dulu kemudian ada yang tidak terima kata Syekh Khalil menjawab dengan santai saya sedang menceritakan pengalaman saya saya sedang menceritakan pengalaman saya adapun anda sudah berubah kurang lebihnya seperti itu adapun anda sudah berubah atau warga islam jamaah yang disini sudah berubah tidak seperti yang saya jelaskan Alhamdulillah 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 ini sebenarnya mereka ingin apa ya kalau saya lihat itu ingin mencari mau membantah mau membela diri mau menunjukkan bahwa dia itu baik justru malah jelek mau mengatakan bahwa kami tidak seperti itu dengan ucapan seperti itu tadi dengan intrupsi dan ben enak intrupsinya dia gini katanya persaudaraan islam itu bersaudara tapi kenapa harus kurang lebihnya saya tangkap dan eksplisinya seperti itu kenapa harus membahas golongan yang lain gini 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 Allah itu basi itu basi artinya saya katakan basi tidak usah lah jadi playing victim tidak usah berapa puluh golongan bahkan ratusan golongan bahkan semua golongan selain golongan anda yang anda hinakan anda lecehkan di madris-madris taklim islam jamaah seluruh orang islam gapnya orang islam gak ada yang selamat dari cacian gak ada yang selamat dari apa itu penghinaan bahwasanya mereka kafir itu siapa coba lalu sekarang di forum itu forum yang besar di masjid al-falah falah tadinya gak salah itu dia seakan-akan terdolimi mengatakan kenapa sih harus menyampaikan seperti itu katanya islam bersaudara tetap kekeh Syekh Khalil mengatakan saya itu menceritakan pengalaman saya menceritakan pengalaman saya di dalam menceritakan bibit-bibit takfiri bukan hanya bibit memang sudah tumbuh takfiri ini dan ini saudara ku semua saudara saya di semjamah tadi yang intrupsi kalau anda cerdas kalau buka akal sehat buka akal waras dan buka akal selamat justru inilah penyakit dari persaudaraan islam justru inilah yang menawakit kerukunan merusak kerukunan islam ini yaitu di takfir ini jadi janganlah anda kemudian sok-sokan yang seakan-akan mengatakan kalau bisa dibahasakan saya biarlah kami itu punya keyakinan seperti itu gak usah dibahas doh yaudah cocok karena kalau dibahasakan seperti itu berarti kalau bisa di jeleng-jeleng lebih panjang kan biarlah janganlah bahas islam jamaah itu keyakinan kami ya itu keyakinan kami itu biarlah kami yang meyakini hormati keyakinan kami dan ya jadi seakan-akan seperti itu jadi gak usahlah seakan-akan dia tervolimi itu kalau dibahasakan seperti tadi saya katakan seakan-akan sudah lah bahas persaudaraan islam hormati keyakinan kami hormati kami mengkafirkan kalian-kalian yang di depan itu loh hormati kamu yang yang ngajar itu itu mantan itu itu murtad itu kan seperti itu kalau dibahasakan licik sekali masyarakat 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 intrupsi intrupsi ternyata di luar banyak sahabat-sahabat yang ikut datang tadi melaporkan atau menceritakan di luar juga banyak mata-mata seperti itu banyak laha wala kuatai saya sempat berpikir pernah kejadian seperti ini itu dulu di awal-awal kita hijrah tahun 2019 2018 kita sering diintai kita sering dimata-matai baik di Jogja lah di Karanganyar lah di Namira bahkan di Namira juga banyak disebar itu itu BP-BP-nya itu bolo pendem-bolo pendemnya itu disiapkan di tahun 2019-an dulu saat itu mungkin apa mantan hanya ngurus bukan hanya ngurus hanya terfokus kepada ya sahabat-sahabat mantan aja ya kita sama-sesama mantan ngaji sana-sini itu dulu-dulu di tahun 2018 2019 tahun 2020 sebelum Corona lah sebelum Corona atau saat setelah Corona itu tetapi saat ini saat ini ini sudah terang-benderang buku sudah tertulis MUI sudah merespon bahkan video tadi pagi tadi yang dikirim oleh admin menunjukkan bahwasannya MUI benar-benar mengatakan bahwa dia membentuk tim khusus dalam penanganan beberapa adiran-adiran kepercayaan termasuk salah satunya adalah LDI ini dan saat ini kaum muslimin semakin ngerti pengikut para mantan artinya pengikut perkembangan situasi berita mantan kaum muslimin sudah mengikuti bahkan beliau diundang dari kediri sampai tulung agung juga insya Allah dalam benak-benak hati beliau yang mengundang ini sang mantan artinya ingin dia ingin ngerti apa ije enek lah kok masih ada warga islam jamaah yang kemudian nimblung disitu memata-matai ikut-ikutan disitu eh malah keceplosan ngomong malah sehingga responnya apa kalau kita dengar tadi lanjut aja lanjut lanjut itu terus lanjutkan aja sampai hampir 15 menit ke depan jadi artinya dengan semua masyarakat muslimin hafizhuq ta'ala anda mau pakai cara apa playing victim anda akan mengatakan kepada seluruh pendatang atau seluruh jamaah mas yang hadir disitu yang hadir disitu misalnya mengatakan oh kami tidak kami itu itu fitnah itu enggak payu paham ya enggak payu orang laku sudah paham semua mereka itu sudah ngerti semua mereka sudah tahu tentang kesesatan islam jamaah makanya ini strategi apa yang dipakai ini strategi basi amin ya strategi basi kalau gentle sih kalau saya sih kalau saya kalau memang gentle sih apa yang tertulis di buku di MUI itu itu dibantah aja jangan dan kemudian beberapa cara dihalalkan bahwa itu miliknya GRK ini miliknya GRK yang dilabeli MUI ketua umum aja sambutannya di apa curi apa di apalah bahasanya jangan jangan seperti itu kemudian datang di pengajian ya anda dipermalukan oleh apa oleh jamaah masjid keajian ahad pagi tadi isin aku isin kira-kira kalau saya dari kalau saya itu saat itu setelah ngomong mungkin terus diem aja nunggu sepilah pulang semua orang baru saya ya pura-pura sholat Tuhan dulu apa pura-pura sholat tajud atau sholat jendazah dulu di depan dulu lah izin malu bener seakan-akan jadi pahlawan kesiangan seakan-akan menjadi orang yang terani ayah dengan mengungkit katanya islam bersaudara katanya islam itu itu kalau dikembangkan kan buk yudhu dihormati gak ada kata penghormatan bagi pelaku orang yang meng-coverkan orang lain artinya gak ada toleransi dalam perilaku tanda kutip meng-coverkan untuk orang personalnya kita takdimi tetapi keyakinannya akidahnya apa yang diakini kemudian apa yang menjadi perwujudan amaliyahnya bagaimana dia akibat dari takfiri menceraikan mengusir ya memutus hubungan apa lagi mengusir memutus hubungan tidak tidak boleh bertemanan tidak boleh mengundang dan diundang dan sebagainya itu anda akan mengatakan bahwasannya kami itu bersaudara dengan kaum muslimin yang lain terusah apal persaudara amu dibangun atas kebohongan persaudaraan anda dibangun atas fatonah biutonah dan dan budi luhur fatonah biutonah kericikan kericikan fatonah nama nabi julukannya nabi sifatnya nabi cerdas cerdas maknanya tapi yang ada di dalam bagaimana lalu anda akan di forum itu memprotes Syekholil dengan mengatakan kita itu bersaudara gak nyambung dan akhirnya orang-orang akhirnya tahu mas bro kam cokam sebenarnya kamu tadi itu diam disitu aja meneng gak ada yang tahu karena kamu kemudian protes itu akhirnya ya tahu mungkin kalau seperti itu saya WA teman saya yang di luar tolong kirimin helm ya helm yang paling tidak SNI yang mungkin helmnya agak pembalap gitu mungkin agak kemudian nanti pulangnya agak telat gitu sholat-sholat Tuhan atau shoruk atau sholat-sholat janaiz atau apalah agak-agak lama atau sholat-sholat khifsi dulu biar orang-orangnya bersih dari menjadi baru pulang izin dan ditelanjang ini seperti itu saya kira sudah gak ada sebenarnya saya itu dulu sudah berpikir kayaknya saya mengikuti terus teori-teori yang dipakai kemudian cara-cara penanggulangan apa agar jamannya tidak terpengaruh agar pergerakan mantan tidak begitu luas oh ini pertamanya dimata-matai didatangi ikut ngaji dan sebagainya sekarang sudah gak relevan karena banyak yang ikut ngaji justru malah terpengaruh banyak banyak yang mata-matai malah ya menjadi akhirnya jadi bunglon abadi banyak 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 yang mata-mata ini malah terpengaruh ada dan berbagai cara dilakukan kemudian berhenti gak usah dimata-matai malah ada memata-matai tapi saling memata-matai jadi ini diperintahkan pengurusnya diperintahkan pengurusnya karena ini malah saling saling menuduh bahwa melungaji wah sama-sama ditugaskan sudah gak ada luncurlah ada namanya tim pemagaran ya tim pemagaran terdiri imam daerah kemudian BP-nya ada wakil imam daerah membaik daerah tim pemagaran tidak efektif tim bersih-bersih karena dipagari ya bisa ya sudah bersihkan ada orang-orang yang terindikasi yang disangka yang akan ikut pergerakan mantan bersihkan sekalian dengan bahasa yang sangat-sangat menurut mereka menakutkan bagaimana bahasanya awakmu kamu sekarang tidak menjadi jamaahnya bapak imam memang kenapa untungnya apa terus untungnya apa yaudah dari jamaahnya bapak imam sultan awliya terus ruginya apa untungnya apa laya durukum malah yang fauhum tidak ada manfaatnya bagi kalian tidak akan membahayakan bagi kalian untungnya apa tapi seakan-akan itu menakutkan sekali itu kan tugasnya tim bersih-bersih kamu sekarang sudah tidak menjadi jamaahnya bapak imam bapak imam bisa jawab jamaahnya nabi nabi kan mati bisa nabi kan meninggal 8 rungasannya meninggal sudah ada tim bersih-bersih ada tim apa tadi ada tim pemanggaran lalu diluncurkan lagi 30 poin sebagai undang-undang 30 poin ini yang mendeteksi orang-orang yang kena ternyata banyak juga yang kena pengurus-pengurusnya juga banyak kalau ditelusuri benar-benar itu mesti 1, 2, 3 poin mesti ada yang kena judik padahal mantan itu satu fokus hanya fokus saja membuka membongkar menyadarkan mengajak dengan ilmu dan nasihat dengan membuka akal sehat membuka akal waras membuka akal selamat itu saja tapi jungkir balik gak karuan jungkir balik gak jelas Allah Allah wala khawatir ini loh terus bagaimana coba ini di tahun 2 apalagi saat ini kemudian keberadaan mantan sudah banyak diperhitungkan oleh MUI oleh kaum muslimin sudah banyak diperhitungkan artinya diperhitungkan itu diakui oh berarti ini yang keluar ini bukan masalah personal bukan masalah pribadi tetapi benar adanya bahwasannya disana itu ada ajaran ini ada ajaran takfir ada ajaran mengkafirkan ya begondrong begitu kalau begitu kalau ada ajaran menghafirkan berarti ya sudah direspon oleh MUI direspon oleh warga masyarakat sebagai pembentengan dan tidak sedikit alias banyak kawan-kawan yang kemudian diminta untuk memberikan klarifikasi diminta untuk membentengi ngaca ngaca beramar makro nari gini masih nyusup-nyusup kajian-kajian ya malu lah ya kayak isin tak ya uwi isin aku ya isin porek ingangin dan sebenarnya kita tuh tau kok potongan-potongan dulu itu saat dulu di namirah pernah di kali orang juga pernah ngatak BP ini berapa apa berapa jajan berapa terus ngopo kita itu udah legal resmi kajian resmi ada pengajian kenapa kalau mau mata-mata yang ditawang-mangu itu rutin dua bulan sekali insyaallah daurah besok itu ada lagi tiga hari gak main-main itu di komplek islam jamaah 11 banyak islam jamaah lurahnya islam jamaah juga di mata-mata isana justru kalau disana malah di tawang-mangu yang jualan sume di depan warga islam jamaah 354 354 doon kami baik malah justru setiap saya sampaikan saat di salah-salah acara monggo silahkan kita beli sahabat kita itu ya beli nanti buat infak persenan kasihan kalau gak itu kan dia kan menyeturkan ya Allah dimana kalau di daulah tang mau kan seperti itu mau ngintip-ngintip yang diintip apanya 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 terang-beneran bahwa kesesatan dalam sume jamaah itu dibongkar bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekkan tetapi dibongkar dalam rangka untuk menyadarkan karena sekolah ditanya seperti itu ya lanjut bahkan ada komentar yang mengatakan lanjut terus lanjut meskipun tidak ada masalah ngapain ngurusi wang intropsi baru kali ini seingat saya saya mengikuti kajian-kajian baru kali ini yang ada gak berani mengintropsi baru kali ini yang ada itu dulu bunglon itu diem meneng atau mata-mata itu diem aja remoto moto moto gitu aja baru kali ini ada yang tidak terima intropsi sok bijak juga sok bijak kita kan rukun kompak nih kenapa harus menjelek-jelekkan golongan yang lain ya sekolah gak nambah karena saya momo saya ngisi kebetulan misalnya sih ada intropsi seperti itu nah justru ini mas takfir itu penyakit dari kerukunan inilah yang akan merusak kerukunan anda meng-coverkan orang lain anda memurtadkan orang lain gak boleh itu al-mumin wa'akul muslim al-muslim wa'akul muslim itu orang islam saudara kamu jangan kemudian kamu berdalih seakan-akan suruh menghormati enak aja kamu di majlis-majlis meng-cover-coverkan kami memurtad-murtadkan kami memboykot kami tidak boleh berhubungan dengan jamah anda terus piyek ya usah seneng udeli diwi itu ya yuk semoga bermanfaat apa yang sudah kita utarakan syakur demikian dari saya tetap semangat salam kesehat salam makal waras dan salam makal selamat akhir da'wanan alhamdulillah rupiah alamin subhanallah wa'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh surah sukar Terima kasih.